Bab 16 Haflar menerima sepujuh surat dari Bupati Cianjur yang memberitahukan bahwa ia hendak mengunjungi pamannya Adipati Lebak Berita itu sangat tidak menyenangkan baginya ia tahu betapa kepala-kepala negeri di kabupaten-kabupaten Priangan biasanya memamerkan kemewahan dan betapa Temenggung Cianjur melakukan perjalanan demikian dengan iringan beratus-ratus orang yang harus disetiakan tempat dan makannya bersama kuda-kudanya Ia ingin mencegah kunjungan itu tapi sia-sia ia memikirkan bagaimana cara menghindarkannya tanpa melukai hati Bupati Rangkas Betung Sebab Bupati itu sangat congkak dan akan merasa sangat terhina jika kemiskinannya yang relatif dijadikan alasan untuk tidak mengunjunginya dan jika kunjungan itu tidak dapat dihindarkan maka pasti akan memberatkan beban yang ditanggung oleh penduduk kita ragu apakah pidato haflar mempunyai pengaruh yang mendalam pada kepala-kepala negeri pada kebanyakannya pasti tidak dan memang dia tidak mengharapkannya tapi pasti pula bahwa di dusun-dusun tersiar berita bahwa Tuhan yang berkuasa di Rangkas Betung hendak menjalankan keadilan dan sekalipun kata-katanya tidak berhasil menjaga kejahatan namun korban-korban kejahatan itu telah timbul keberaniannya untuk mengadu meskipun segan-segan dan bersembunyi-sembunyi mereka mengendap-endap malam hari melalui curang dan apabila Tine duduk di kamarnya ia terkejut oleh bunyi gemersik tiba-tiba dan di depan jendela yang terbuka ia melihat sosok-sosok hitam yang menyelinap-nyelinap dengan langkah ketakutan kemudian hilang kagetnya dan ia tenang kembali sebab ia tahu apa artinya bila sosok-sosok itu laksana hantu mengembara sekitar rumah dan mencari perlindungan pada suaminya Max lalu digamitnya suaminya dan Max berdiri untuk memanggil orang-orang yang mengadu itu kebanyakannya datang dari distrik Parangkujang dimana menantu bupati menjadi kepala dan sekaligus kepala distrik itu juga mengambil bagian dari apa yang diperas itu bukanlah rahasia bahwa ia seringkali merampok atas nama dan untuk bupati mengharukan betapa orang-orang malang itu percaya kepada kesatriaan Haflar bahwa ia tidak akan memanggil mereka untuk mengulangi keesokan harinya di muka umum apa yang mereka katakan dalam kamarnya ini akan berarti penganiayaan bagi semuanya dan bagi kebanyakan berarti kematian Haflar mencatat apa yang mereka katakan kemudian ia menyuruh mereka itu pulang ke kampungnya ia berjanji bahwa hukum akan dijalankan asal mereka tidak melawan dan tidak meninggalkan kampungnya sebagaimana terniat oleh kebanyakannya seringkali ia tidak lama sesudah itu berada di tempat dimana terjadi ketidakadilan ya acapkali ia sudah kesana dan biasanya malam hari telah memeriksa perkara itu sebelum si pengadu sendiri kembali di tempat tinggalnya demikianlah ia mengunjungi di daerah yang luas itu desa-desa yang 20 jam jauhnya dari rangkas betung tanpa diketahui oleh bupati bahkan pun oleh kontrolir Verbrook bahwa ia meninggalkan ibu kota maksudnya ialah menghindarkan bahaya balas dendam terhadap pengadu dan sekaligus supaya bupati jangan kehilangan muka dalam satu pemeriksaan terbuka yang apabila dilakukan oleh Hoflar tidak akan berakhir dengan penarikan kembali pengaduan itu demikianlah ia masih terus mengharap bahwa kepala-kepala tidak lagi menempuh jalan berbahaya yang sudah sekian lama mereka tempuh dan dalam hal itu ia akan puas dengan menuntut ganti rugi untuk orang-orang malang yang dirampas harta bendanya itu tapi setiap kali ia berbicara lagi dengan bupati itu nyata padanya bahwa janji-janjinya untuk memperbaiki diri sia-sia belaka dan ia sedih sekali atas kegagalan usaha-usahanya sekarang kita biarkan dia beberapa waktu dalam kesedihannya dan pekerjaannya yang sukar untuk menceritakan kepada pembaca kisah pemuda Jawa Saijah di Desa Badur saya pilih nama desa dan nama pemuda itu dari catatan-catatan haflar akan diceritakan pemerasan dan perampokan dan apabila orang menganggap cerita saya ini hanya hayalan saya jamin bahwa saya sanggup memberikan nama 32 orang di distrik Parangkuceng saja yang dalam hanya satu bulan diambil 36 kerbaunya untuk diberikan kepada bupati atau lebih tepat bahwa saya dapat menyebutkan nama 32 orang dari distrik itu yang dalam waktu satu bulan telah berani mengadu dan pengaduannya diperiksa oleh haflar dan terbukti beralasan ada lima distrik seperti itu di daerah lebak jika orang beranggapan bahwa jumlah kerbau yang dirampas tidak begitu banyak di daerah-daerah yang tidak diperintah oleh menantu bupati hal itu mungkin saja tapi dapat pula dipermasalahkan apakah sikap tak bermalu kepala-kepala yang lain tidak mempunyai dasar-dasar yang sama kuatnya seperti perkeluargaan kebangsawanan kepala distrik Cilangkahan di pantai selatan misalnya meskipun tidak mempunyai seorang ayah mertua yang ditakuti bertumbu pada pertimbangan betapa sukarnya untuk mengadu bagi orang-orang malang yang harus menempuh jarak 40 sampai 60 batu sebelum mereka malam hari dapat bersembunyi di jurang dekat rumah haflar dan jika diperhatikan pula sekian banyak orang yang berangkat dan tidak pernah mencapai rumah itu sekian banyak orang yang tidak sampai berangkat dari desanya karena takut oleh pengalaman mereka sendiri atau oleh melihat nasib orang-orang lain yang mengadu maka saya kira salah orang yang beranggapan bahwa jika jumlah kerbau yang dicuri dari satu distrik dikalikan dengan lima jumlah hasil kalian itu terlalu tinggi bagi orang yang menanyakan statistik jumlah kerbau yang tiap bulan hilang dirampas dalam lima distrik untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan keluarga bupati lebak dan bukan kerbau saja yang dirampas malahan perampasan kerbau itu bukan kejahatan yang paling utama di Hindia di mana pekerja rodi masih ada menurut hukum diperlukan kurang sikap tak bermalu untuk mengerahkan rakyat melakukan pekerjaan tak dibayar dengan melawan hukum lebih kurang dari yang diperlukan untuk mengambil hak milik orang lebih mudah membohongi rakyat bahwa pemerintah memerlukan tenaganya tanpa membayarnya daripada meminta kerbaunya dengan cuma-cuma dan meskipun orang Jawa yang penakut itu berani menyelidiki apakah pekerjaan rodi yang ditundut orang daripadanya itu sesuai dengan peraturan-peraturan hal itu juga tidak akan mungkin baginya sebab yang seorang tidak mengetahui tentang yang lain dan karena itu tidak dapat menghitung apakah jumlah orang yang ditentukan itu telah terlampaui 10 kali atau 50 kali jadi dimana hal yang lebih berbahaya hal yang lebih mudah diketahui dilakukan dengan keperanian yang begitu besar bagaimanakah halnya dengan penyalah gunaan penyalah gunaan yang lebih mudah dilakukan dan lebih tidak berbahaya akan diketahui telah saya katakan bahwa saya akan menceritakan sejarah pemuda Jawa saijah tapi lebih dulu saya terpaksa menyimpang hal mana tak dapat dihindarkan jika kita hendak menggambarkan keadaan-keadaan yang asing sama sekali bagi pembaca pertalian dengan itu saya akan menyebut pula sebab-sebab yang sangat menyukarkan bagi orang bukan bumi putra untuk menanggapi hal-hal di negeri Hindia berkali-kali saya berbicara tentang orang Jawa dan betapapun wajarnya hal ini bagi pembaca di Eropa penamaan itu kedengarannya kurang benar bagi orang yang kenal pulau Jawa residensi-residensi di sebelah barat yakni Banten Betawi Periangan Kerawang dan sebagian dari Cirebon semuanya disebut Tanah Sunda dan dianggap tidak termasuk daerah Jawa yang sebenarnya penduduk aslinya sungguh lain dari penduduk di Jawa Tengah atau di daerah yang disebut Ostok Pojok Timur apalagi mereka yang datang dari seberang lautan di daerah-daerah yang disebut terdahulu bahasanya watak suku bangsa adat-istiadat pakaian sangat berbeda daripada mereka yang tinggal lebih ke timur sehingga sesungguhnya lah orang Sunda dibandingkan dengan orang yang disebut orang Jawa sebenarnya lebih besar bedanya dari seorang Inggris terhadap orang Belanda perbedaan 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 demikian seringkali menimbulkan pertikaian dalam menilai banyak hal-hal di negeri Hindia jika dipikir bahwa pulau Jawa saja terbagi dengan tajam dalam dua bagian yang tidak sama belum lagi kita memperhatikan sekian banyak pembagian kecil-kecil dari pembagian besar itu dapatlah dibayangkan betapa besar perbedaan yang mestinya ada antara suku bangsa-suku bangsa yang tinggalnya lebih berjauhan dan dipisahkan oleh laut barang siapa mengenal Hindia Belanda hanya dari pulau Jawa pun tidak dapat mempunyai gambaran yang tepat tentang orang Melayu orang Ambon orang Batak orang Alifuru orang Timur orang Dayak atau orang Makassar sama saja seolah-olah ia tidak pernah meninggalkan Eropa karena itu bagi orang yang mendapat kesempatan melihat perbedaan antara suku bangsa suku bangsa itu acap kali terasa lucu mendengar percakapan dan terasa sedih membaca pidato-pidato orang-orang yang mendapat pengetahuannya mengenai soal-soal di Hindia di Petawi atau di Bogor berkali-kali saya merasa heran melihat keberanian misalnya seorang bekas gubernur jenderal yang di dalam majelis perwakilan rakyat mencoba memberikan arti kepada kata-katanya dengan mengemukakan pengetahuan dan pengalamannya yang semu tentang tempat-tempat saya sangat menghargai pengetahuannya yang diperoleh dengan studi yang mendalam di ruang pustaka dan sering saya takjub dengan luasnya pengetahuan beberapa orang mengenai soal-soal negeri Hindia tanpa pernah menjejak buminya dan apabila seorang bekas gubernur jenderal membuktikan bahwa ia beroleh pengetahuan dengan cara itu maka seharusnya lah orang merasa hormat kepadanya sebagai ganjaran yang pantas bagi pekerjaan bertahun-tahun cermat dan berguna lebih besar lagi hendaknya hormat ia kepadanya dari kepada seorang ahli ilmu pengetahuan yang tidak begitu banyak menemui kesukaran karena yang tersebut kemudian ini dari jarak yang jauh tanpa pengamatan tidak begitu mudah membuat kekeliruan sebagai akibat pengamatan yang tak cukup seperti halnya bekas gubernur jenderal itu saya katakan bahwa saya heran melihat keberanian beberapa orang dalam membicarakan soal-soal negeri India mereka mestinya tahu bahwa perkataannya kedengaran juga oleh orang lain dari yang beranggapan bahwa cukuplah tinggal beberapa tahun di Bogor untuk mengenal India bahwa kata-kata itu juga dibaca oleh orang-orang di India sendiri yang menyaksikan ketidakcakapan mereka dan yang seperti saya juga heran dengan keberanian orang yang baru saja sia-sia mencoba menyembunyikan ketidak becusannya di bawah pangkat tinggi yang diberikan raja kepadanya tapi sekarang tiba-tiba berbicara seolah-olah ia tahu betul soal-soal yang dibicarakannya karena itu tiap kali kita mendengar keluhan tentang campur tangan orang yang tidak berwenang tiap kali sesuatu aliran dalam perwakilan rakyat mendapat perlawanan dari orang yang mengingkari menang orang yang mewakili aliran demikian dan barangkali cukup penting untuk melakukan pendidikan yang mendalam mengenai sifat-sifat yang membuat orang berwenang untuk menilai apakah seseorang berwenang seringkali sesuatu pertanyaan yang penting diuji bukan kepada soal yang dibicarakan tapi kepada nilai orang yang mengemukakan pendapat tentang soal itu dan karena biasanya orang itu orang yang dianggap ahli terutama orang yang di negeri India memegang jabatan penting maka hasil suatu pungutan suara biasanya mengandung corak kegeliruan yang rupanya sebati dengan jabatan penting demikian kalau ini berlaku dimana pengaruh ahli demikian hanya dilakukan oleh seorang anggota perwakilan rakyat betapa besar kemungkinan untuk mengemukakan pendapat yang keliru jika pengaruh demikian disertai pula kepercayaan raja yang menempatkan bekas gubernur jenderal itu sebagai kepala kementerian tanah jajahan adalah suatu hal yang aneh barangkali disebabkan semacam kemalasan untuk mengemukakan pendapat sendiri betapa mudah orang percaya kepada orang yang bisa berpura-pura lebih tahu asal saja pengetahuan itu diambil dari sumber asing sebabnya mungkin karena orang tidak merasa begitu terluka rasa cinta dirinya dengan mengakui kekurangannya dalam hal itu lain halnya jika orang dapat mempergunakan sumber yang sama bukan sumber asing maka terjadilah semacam persaingan tidak sukar bagi wakil rakyat untuk meninggalkan pendapatnya bila ia dibanta oleh seseorang yang boleh dianggap pendapatnya lebih baik dari pendapatnya asal saja kelebihan lawannya itu bukan kelebihan pribadi dalam hal itu lebih sukar untuk mengakui keunggulannya tapi karena lawannya itu pernah berada dalam keadaan yang istimewa kita tidak bicara tentang mereka yang menduduki jabatan-jabatan yang tinggi di negeri India tapi sungguh aneh betapa seringkali orang lebih menghargai pendapat orang yang sama sekali tidak punya apa-apa yang membenarkan penghargaan itu dari kenang-kenangan sekian tahun tinggal di wilayah-wilayah itu dan ini lebih-lebih lagi terasa aneh karena mereka yang mempercayai alasan seperti itu tidak serta-merta menerima saja segala apa yang misalnya dikatakan kepada mereka mengenai urusan rumah tangga negara Belanda oleh orang yang membuktikan bahwa ia 40 atau 50 tahun tinggal di negeri Belanda ada orang-orang yang lebih 30 tahun tinggal di Hindia Belanda tanpa pernah bergaul dengan penduduk maupun dengan kepala-kepala negeri bumi putra dan adalah menyedihkan bahwa Dewan Hindia sama sekali atau sebagian besar terdiri dari orang-orang semacam itu ya bahkan bahwa orang menemukan cara untuk menyuruh raja menandatangani pengangkatan seseorang jadi gubernur jenderal yang termasuk ahli seperti ini ketika saya mengatakan bahwa kecakapan yang harus ada pada seorang gubernur jenderal yang baru diangkat mengandung pula pikiran bahwa orang menganggapnya seorang jenny sekali-kali bukanlah maksud saya hendak menganjurkan supaya mengangkat manusia-manusia jenny keberatannya ialah pertama-tama bahwa jabatan sepenting itu selalu tidak akan terisi dan ada lagi sebab lain seorang jenny tidak akan bisa bekerja dibawa kementerian tanah jajahan karena itu tidak akan berguna sebagai gubernur jenderal seperti biasanya manusia-manusia jenny barangkali ada baiknya jika kesalahan-kesalahan utama yang saya sebutkan berupa sejarah penyakit menarik perhatian orang-orang yang terpanggil untuk memilih seorang wali negeri yang baru bertolak dari pendirian bahwa semua orang yang diusulkan untuk itu adalah orang yang berhati tulus dan mempunyai daya tangkap yang sedikit banyak akan dapat memungkinkannya mempelajari apa yang harus mereka ketahui saya menganggap penting sekali bahwa mereka jangan sok tahu pada mula pertama dan terutama jangan apatis dan seperti orang mengantuk dalam tahun-tahun terakhir pemerintahannya sudah saya katakan betapa Havelar dalam tugas kewajibannya yang sukar itu mengira akan dapat mengharapkan bantuan dari gubernur jenderal dan saya tambahkan bahwa anggapan itu adalah naif gubernur jenderal itu menunggu penggantinya sebentar lagi ia istirahat di negeri Belanda kita akan lihat apa akibat kecenderungan untuk mengantuk itu bagi daerah lebak bagi Havelar dan bagi si orang Jawa Saijah yang kisah hidupnya sekarang hendak saya ceritakan kisah yang menjemukan salah satu dari yang banyak ya menjemukan menjemukan seperti cerita semut yang rajin yang menarik sumbangannya untuk persediaan musim dingin naik ke atas gumpalan tanah ke atas gunung yang terletak di tengah jalan kelumbung setiap kali ia terguling ke bawah dengan bebannya setiap kali ia mencoba lagi mencari tumpuan di atas batu kecil di atas di atas batu di puncak bukit tapi antara dirinya dan puncak itu ada jurang lubang yang tidak akan dapat diisi oleh seribu ekor semut ia harus memutari jurang itu untuk itu semut yang hampir-hampir tidak berdaya menyeret bebannya di atas tanah yang datar itu beban-beban yang berlipat ganda lebih berat dari dirinya harus memikul beban itu ke atas dan ia harus berdiri di atas tempat yang goyah ia harus menjaga keseimbangannya bila ia bangkit dengan bebannya antara kedua kaki depannya ia harus memeluknya sambil berjalan miring ke atas dan meletakkannya di atas ujung yang menjulur dari tembok batu ia terhuyung-huyung tertatih-tatih terkejut roboh mencoba berpegang pada batang pohon yang akarnya separuh tercabut puncaknya menunjuk ke dalam jurang sebatang rumput ia tidak menemukan titik tumpuan yang dicarinya pohon itu mengayun kembali batang rumput itu mengelak di bawah kakinya dan semut itu jaduh ke dalam lubang dengan bebannya kemudian ia berdiam diri sejenak ada sedetik waktu yang lama dalam hidup seekor semut apakah ia kelengar karena jatuh atau apakah ia sedih karena usahanya yang habis-habisan sia-sia saja tapi ia tidak putus asa dipegang lagi bebannya itu diseret nya lagi ke atas dan sekali lagi dan sekali lagi ia jatuh ke dalam lubang begitulah menjemukan cerita saya tapi saya tidak akan bicara tentang semut-semut yang suka dan duka citanya tidak dapat kita lihat karena kasarnya panca indera kita saya akan cerita tentang manusia-manusia yang bergerak seperti kita memang barang siapa yang tidak suka terharu dan tidak suka ikut merasakan penderitaan orang lain akan mengatakan bahwa orang-orang itu kulitnya kuning atau sawo matang kebanyakan orang menyebut mereka hitam dan bagi orang semacam itu perbedaan warna cukup menjadi alasan untuk memalingkan mukanya dari kesengsaraan itu atau jika mereka tidak melengos mereka melihat dari ketinggian tanpa keharuan jadi cerita saya hanya ditujukan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk percaya bahwa ada hati-hati yang berdebar-debar di bawah permukaan kulit yang hitam itu sungguh sukar untuk percaya dan dan bahwa barang siapa diberkahi Tuhan dengan kulit yang putih dan bersama itu budi bahasa keilmuan hati pengetahuan berdagang dan ilmu ketuhanan kebaikan dapat mempergunakan sifat-sifat orang putih itu dengan cara lain dari yang hingga sekarang dialami oleh mereka yang tidak begitu beruntung dalam warna kulit dan keutamaan jua saya percaya anda turut merasa dengan penderitaan orang Jawa tapi tidaklah sedemikian rupa hingga saya bila menggambarkan bagaimana gerbau yang terakhir dirampas dari kandang pada siang hari tanpa malu-malu dengan perlindungan kekuasaan Belanda bila saya gambarkan lembu yang dirampas diikuti oleh yang punya dan anak-anaknya yang menangis bila saya gambarkan orang itu duduk di atas tangga rumah perampok itu tanpa bicara dan termangu-mangu dan tenggelam dalam tukacita bila saya gambarkan ia diusir dengan cacimaki diancam akan didera dengan rotan dan dijebloskan dalam penjara nah saya tidak meminta dan saya pun tidak mengharap bahwa anda akan terharu karenanya sama terharunya seperti bila saya melukiskan nasib seorang petani kulit putih yang dirampas sapinya saya tidak meminta anda menjucurkan air mata bersama air mata yang mengalir pada wajah-wajah yang begitu hitam saya pun tidak meminta rasa amarah dari hati yang mulia jika saya bicara tentang keputus asaan orang-orang yang kena rampok saya juga tidak mengharap anda bangkit dan dengan buku saya ini di tangan pergi kepada raja dan berkata lihatlah hai raja ini terjadi dalam kerajaan anda di insulinde kerajaan anda yang kaya dan indah tidak tidak saya tidak mengharapkan semuanya itu terlalu banyak penderitaan sekitar anda yang memenuhi perasaan anda hingga tidak banyak lagi perasaan yang tinggal untuk penderitaan yang begitu jauhnya bukankah kemarin bursa lesu saja dan bukankah pasaran kopi terancam penurunan harga karena agak banyak penawaran janganlah menulis hal-hal yang bukan-bukan seperti itu kepada ayah musteran kata saya dan barangkali saya mengatakannya agak marah sebab saya tidak suka kebohongan itulah senantiasa prinsip saya yang tidak bisa diganggu gugat malam itu saya segera menulis surat kepada stren jenior supaya ia bergegas-gegas dan berhati-hati terhadap berita-berita palsu pembaca tentu merasa apa yang saya alami waktu mendengarkan bab-bab yang terakhir di kamar anak-anak saya menemukan kartu-kartu permainan soliter dan saya bawa kepertemuan benar juga kata saya bahwa salman itu membikin gila semua orang dengan bungkusannya dapatkah kita mengenal kembali pemuda-pemuda yang dibesarkan dalam keluarga yang mulia dalam tulisan-tulisan seran itu Fritz juga turut menulis itu pasti mereka mengkritik-kritik orang yang sakit rindu tinggal di luar kota mengapa apakah mereka maksudkan saya apakah saya tidak boleh pergi ke Driburgen jika Fritz jadi maklar dan siapa pula yang bicara tentang sakit perut jika ada wanita-wanita dan gadis-gadis sudah prinsip saya yang tak dapat diganggu-gugat untuk selalu tetap tenang sebab saya anggap itu berguna dalam perdagangan tapi saya harus mengakui bahwa seringkali sukar bagi saya untuk tetap tenang jika mendengarkan kegilaan-kegilaan yang dibacakan oleh Stern itu apa maunya apa akhirnya kapan ia membacakan sesuatu yang mantap apa peduli saya apakah havelar itu membersihkan kebunnya dan apakah orang masuk ke rumahnya dari depan atau dari belakang pada puseling dan waterman orang harus melalui lorong sempit dekat sebuah gudang minyak yang selalu kotor dan ocehan tentang kerbau-kerbau itu apa gunanya mereka punya kerbau orang-orang hitam itu saya tak pernah punya kerbau meskipun demikian saya senang ada orang yang selalu mengeluh dan celaannya terhadap kerja paksa itu tampak bahwa ia tidak mendengar khutbah pendeta wawelar kalau pernah tentu ia tahu betapa berguna orang bekerja untuk perluasan kerajaan Tuhan benar juga ia pengikut Luther memang jika saya tahu lebih dahulu bagaimana ia akan menulis buku ini yang harus menjadi buku penting buat semua maklar kopi dan orang lain lebih baik saya mengerjakannya sendiri tapi ia dibela oleh keluarga Rosmeyer yang berdagang gula dan itu membuatnya jadi begitu berani terus terang saya katakan sebab saya jujur dalam hal-hal itu bahwa dongeng tentang saya itu boleh dihilangkan saja tapi tiba-tiba Louis Rosmeyer menentang saya rupanya Strone telah mengatakan kepadanya bahwa ada soal cinta di dalamnya dan gadis-gadis semacam dia suka sekali cerita-cerita demikian tapi ini tidak akan begitu menjadikan saya segan jika anak-anak Rosmeyer itu tidak mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin berkenalan dengan ayah Strone tentu saja mereka dengan perantaraan ayahnya hendak berkenalan pula dengan pamannya yang berdagang gula jika saya terlalu berpihak kepada pikiran sehat dan menentang Strone Junior maka saya seolah-olah hendak menjauhkan mereka dari Strone dan ini sama sekali tidak demikian sebab mereka itu berdagang gula saya sama sekali tidak mengerti maksud Strone dengan tulisannya selalu ada saja orang yang tak puas dan apakah pantas jika ia yang begitu banyak menikmati kebaikan di negeri Belanda dalam minggu ini istri saya baru saja membuatkan teh Kamilia baginya mencaci magi pemerintah apakah ia hendak memarakkan ketidakpuasan umum apakah dia hendak jadi gubernur jenderal dia cukup sombong untuk itu maksud saya untuk menghendaki jabatan itu saya tanyakan itu kemarin dulu kepadanya dan saya tambahkan pula bahwa bahasa Belandanya masih kurang baik oh itu tidak jadi keberatan jawabnya nampaknya jarang gubernur jenderal dikirim ke sana yang mengerti bahasa orang di negeri itu apa yang harus saya lakukan dengan orang yang sok tahu seperti itu ia sama sekali tidak menghormati pengalaman saya ketika saya minggu ini mengatakan kepadanya bahwa saya sudah 17 tahun jadi maklar dan sudah 20 tahun mengunjungi bursa ia menyebut busseling dan waterman yang sudah 18 tahun jadi maklar jadi katanya mereka itu mempunyai pengalaman 1 tahun lebih dengan demikian ia memerangkap saya sebab saya harus mengakui karena saya suka kebenaran bahwa busseling dan waterman tidak banyak tahu tentang perdagangan dan bahwa mereka itu kerjanya serampangan Mary juga pikirannya kacau balau bayangkan minggu ini gilirannya untuk membacakan pada waktu sarapan dan sudah sampai pada gisalut tiba-tiba ia berhenti dan tidak mau membaca lagi istri saya yang juga senang agama seperti saya mencoba memujuknya dengan lemah lembut untuk menurut karena tidaklah pantas bagi seorang gadis yang sopan untuk berkeras kepala sia-sia belaka kemudian saya sebagai ayah harus memarahinya dengan kakas karena dengan ketegarannya itu suasana ibadah waktu sarapan jadi rusak hal mana selalu berpengaruh buruk pada pekerjaan sehari-harian tapi keadaan tak dapat diperbaiki malahan ia berkata lebih baik ia mati dari meneruskan pembacaannya saya hukum dia tak boleh meninggalkan kamar tiga hari dan hanya diantari roti dan kopi mudah-mudahan ia jadi baik dan supaya hukuman itu dapat pula memperbaiki rasa kesusilaannya saya suruh dia menuliskan bab yang tak mau dibacanya itu 10 kali dan tindakan keras ini terutama saya lakukan karena saya lihat bahwa ia dalam waktu belakangan ini saya tidak tahu apakah ini pengaruh menerima pengertian pengertian yang saya rasa berbahaya bagi kesusilaan yang saya dan istri saya sangat junjung tinggi antara lain saya dengar ia menyanyikan lagu Perancis lagu Branger saya kira dimana ia menyatakan perasaan kasihnya kepada seorang pengemis perempuan tua yang waktu mudanya menyanyi di teater dan kemarin waktu sarapan ia tak memakai korset Mary maksud saya yang sungguh tidak sopan juga harus saya akui bahwa Fritz sedikit sekali membawa pulang berkat dari gereja saya sudah senang waktu melihatnya duduk diam-diam di gereja ia tidak bergerak dan matanya tidak berkisar dari mimbar tapi kemudian saya dengar bahwa Betsy Rosemeyer duduk di pagar baptisan saya tidak menegur mereka sebab kita tidak boleh terlalu keras terhadap anak muda dan keluarga Rosemeyer itu keluarga baik-baik anak gadis mereka yang paling tua yang kawin dengan Braggerman pedagang rempah-rempah mereka beri mas kawin yang lumayan dan karena itu saya kira Fritz tidak tertarik ke pasar barat dan saya senang karenanya sebab saya orang yang menjunjung tinggi kesopanan namun saya merasa sedih juga melihat bahwa Fritz hatinya membatu seperti Fir'aun tapi Fir'aun tidak begitu besar dosanya karena ia tidak mempunyai seorang ayah yang selalu menunjukinya jalan yang benar sebab tentang Fir'aun senior Alkitab tidak mengatakan apa-apa pendeta Wawelar mengeluh tentang kesombongannya kesombongan Fritz maksud saya waktu katekisasi dan rupanya ia lagi-lagi dari bungkusan Shalman mengambil suatu sok kepintaran yang membuat marah Wawelar yang lemah lembut itu bukannya ia menerima apa yang tersebut dalam Alkitab dan orang kan harus menerimanya sebab dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa orang harus percaya malahan ia memajukan bermacam-macam pertanyaan apakah cahaya sebelum ada matahari apakah Mel Zizedek membawa kepercayaan yang sebenarnya apa yang terjadi jika Hawa tidak memakan apel itu apakah adikku masuk neraka karena ia mati sebelum dibaptis dimanakah polisi ketika Petrus menghukum Ananias dan Safira hingga mati apakah Yesus memakai kaus dan apakah ia bersorban berapa jauh ia naik ke langit sebelum tiba di tepi atmosfer kita dan kemana ia pergi selanjutnya mengapa ia kurang ajar kepada ibunya ketika ibunya mencarinya apakah ada pengadilan mengenai harga babi-babi yang dihalau ke dalam air untuk apakah babi-babi itu di negeri yang melarang orang memakan daging babi bagaimana urusan warisan orang-orang yang bangkit kembali dari kuburnya mengapa JSGL harus makan kotoran apakah kerja yang maha kuasa jika hukum alam sudah sempurna mengapa manusia baru diselamatkan 4.000 tahun sesudah penciptaan mengapa Tuhan mengizinkan banyak orang menolak untuk diselamatkan mengapa setan berkuasa jika Kristus telah mengalahkannya bukankah Konstantin Agung seorang pemunduh yang kecil apakah sebabnya banyak abad-abad sesudah Kristus tidak begitu beradab seperti abad Agustus mengapa kita menutup rumah kita di negeri yang beragama Kristen jadi dimana tidak ada pencuri mengapa Daud seorang yang diridui Tuhan mengapa orang Israel boleh membawa emas dan perak milik orang Mesir mengapa Yesus putra Daud jika Yusuf yang adalah keturunan Daud bukan ayahnya bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Agung jika kita tidak mengertinya apakah Yudit seorang perempuan yang baik bagaimana Nuh mendapatkan dua ekor beruang es untuk bahteranya dari mana datangnya orang-orang yang tidak boleh membunuh kain apa yang terjadi jika dua orang yang beriman masing-masing berdoa untuk melawan yang lain dan seterusnya Anda boleh bayangkan betapa wawelar yang yakin akan cinta kepada kebenaran yang adalah kehidupan merasa duga cita atas pertanyaan pertanyaan terlarang demikian mengharukan betapa kaki-kaki yang mulia itu yang sering minum kopi di rumah kami mencoba memengaruhi perasaan Fritz dan betapa anak nakal itu terus juga memajukan pertanyaan pertanyaan lain yang menunjukkan ketegaran hatinya semua itu gara-gara bungkusan terkutuk si shalman itu dengan air mata perasaan pada pipinya hamba kitab injil itu mencoba memengaruhinya untuk melepaskan hikmat menurut manusia dan masuk ke dalam serba rahasia hikmat Tuhan dengan lemah lembut ia memohon kepadanya janganlah hendaknya menolak roti kehidupan abadi dan dengan demikian jatuh ke dalam jengkraman setan yang menghuni neraka dengan kawan-kawannya neraka yang disediakan untuknya selama-lamanya oh katanya kemarin wawelar maksud saya oh sahabatku belia bukalah mata dan telingamu dan dengar dan lihatlah apa yang Tuhan perlihatkan dan perlihatkan perdengarkan kepadamu melalui mulutku perhatikanlah kesaksian orang-orang suci yang mati untuk agama yang benar lihatlah Stefanus bila ia roboh di bawah batu-batu yang menghancurkannya lihatlah betapa matanya masih menengadah ke langit dan betapa lidahnya masih menyanyikan Mazmur saya lebih suka melempar kembali kata Fritz kemudian pembaca apa yang harus saya lakukan dengan anak itu sebentar kemudian wawelar mulai lagi sebab dia adalah seorang hamba yang rajin dan tidak berhentinya bekerja oh sahabatku belia katanya bukalah permulaannya seperti yang tadi juga tepat ke anda bermasa bodoh memikirkan apa yang akan terjadi dengan anda jika sekali waktu anda dimasukkan ke dalam golongan kambing jantan pihak kiri tiba-tiba anak nakal itu tertawa terbahak-bahak Fritz maksud saya dan Mari pun tertawa malahan saya merasa wajah istri saya pun seperti mau tertawa menyuruhnya membayar denda dari celengannya kepada persekutuan patri tapi semua itu sungguh-sungguh mengharukan saya dalam penderitaan semacam itu dapatkah kita bersenang-senang mendengarkan cerita-cerita tentang kerbau dan orang Jawa apakah arti seekor kerbau dibandingkan dengan keselamatan jiwa Fritz apa perdulis saya dengan urusan orang-orang yang jauh itu jika saya diganggu ketakutan bahwa Fritz karena tidak percayanya merusak perdagangan saya sendiri dan bahwa ia tidak pernah bisa menjadi makelar yang jempol sebab Wawelar sendiri mengatakan bahwa Tuhan mengatur segalanya begitu rupa sehingga barang siapa yang salah dia akan menjadi kaya lihat saja katanya bukankah banyak kekayaan di negeri Belanda itu disebabkan karena kepercayaan agama bukankah di Perancis orang selalu berbunuh-bunuhan itu disebabkan karena mereka di sana beragama katolik bukankah orang Jawa miskin mereka itu kafir lebih lama orang Belanda bergaul dengan orang Jawa tambah kaya kita di sini dan tambah miskin mereka di sana saya kagum betapa tajam pandangan Wawelar dalam soal-soal perdagangan sebab sebenarnya lah saya yang teliti menjalankan agama mengalami kemajuan dalam perdagangan dari tahun ke tahun sedangkan Busseling dan Waterman yang tidak menghiraukan Tuhan ataupun perintah agama akan tetap bekerja serampangan selama hidupnya pun keluarga Rosmeyer yang berdagang gula dan mempunyai pelayan Roma katolik baru-baru ini terpaksa pula mengambil 27% dari harta peninggalan seorang Yahudi yang melakukan kesalahan makin banyak saya berpikir makin jauh saya menyelidiki jalan-jalan Tuhan yang tidak terselidiki baru-baru ini ternyata bahwa ada keuntungan bersih lagi sebesar 30 juta atas penjualan hasil-hasil yang dikirimkan oleh orang-orang penyembah berhala belum belum lagi dihitung keuntungan saya atasnya dan orang-orang lain yang hidup dari perdagangan itu bukankah seolah-olah Tuhan berkata itulah 30 juta sebagai ganjaran keimananmu bukankah itu pekerjaan Tuhan yang menyuruh orang jahat bekerja untuk menyelamatkan orang yang baik bukankah itu suatu isyarat untuk meneruskan perjalanan di jalan yang benar dan menyuruh mereka disana menghasilkan banyak sedangkan kita disini bertahan pada agama yang benar bukankah karena itu dalam Alkitab dikatakan berdoa dan bekerjalah supaya kita berdoa dan menyuruh kerja bangsa yang tidak mengenal doa ya bapak kami oh betapa benarnya perkataan maular apabila ia menyebut gandar Tuhan lembut alangkah ringannya beban bagi orang yang beriman umur saya 40 lebih dan saya bisa saja berhenti kalau mau dan pergi ke Tribergen dan lihatlah bagaimana jadinya dengan orang lain yang meninggalkan Tuhan kemarin saya melihat Salman dengan istrinya dan anaknya mereka itu seperti hantu dia pucat seperti mayat matanya melotot dan pipinya cegung punggungnya bungku meskipun ia lebih muda dari saya istrinya pun pakaiannya buruk dan nampaknya ia baru menangis lagi saya segera tahu bahwa ia seorang yang selalu tak puas saya cukup sekali melihat orang untuk menilainya karena saya punya pengalaman ia memakai mantel tipis dari sutra hitam padahal udara cukup dingin krinolin sama sekali tak nampak gaunnya yang sederhana terkulai pada lututnya dan pinggirnya serumbai rumbai shalman malahan tidak lagi pakai shal seolah-olah musim panas namun nampaknya ia masih mempunyai semacam kebanggaan sebab ia memberikan sesuatu kepada seorang perempuan miskin yang duduk di atas pintu air fritz bilang jembatan tapi apa yang terbuat dari batu tanpa jungkatan saya sebut pintu air dan barang siapa yang untuk dirinya sendiri tidak banyak punya apa-apa berdosa jika ia masih memberikan sesuatu kepada orang lain lagi pula saya tidak memberi apa-apa di tengah jalan itu adalah prinsip saya sebab saya selalu berkata jika saya melihat orang-orang miskin demikian siapa tahu apakah itu bukan salah mereka sendiri dan saya tidak boleh membantu mereka meneruskan kesalahannya hari minggu dua kali saya memberi sekali untuk orang miskin dan sekali lagi untuk gereja begitulah mestinya saya tidak tahu apakah Salman melihat saya tapi saya cepat-cepat lewat dan memandang ke atas dan mengingat keadilan Tuhan yang tentu tidak akan membiarkan dia berjalan seperti itu tanpa jas dingin jika ia lebih berhati-hati dan tidak malas pongah dan sakit-sakitan mengenai buku saya sungguh saya harus minta maaf kepada pembaca atas secara seteran menyalahgunaan kontrak kami cara yang tak dapat dimaafkan saya harus mengakui bahwa saya enggan hadir pada malam pertemuan yang akan datang dan kisah cinta saja itu pembaca sudah mengetahui bagaimana pengertian saya tentang cinta pengertian saya yang sehat ingat sajalah kepada pendapat saya mengenai perjalanan ke sungai gangga itu kalau gadis-gadis muda suka cerita seperti itu saya mengerti tapi jika laki-laki yang sudah berumur mendengarkan kegilaan-kegilaan seperti itu tanpa merasa jijik saya tidak bisa menerangkannya saya merasa yakin bahwa pada lingkaran yang akan datang saya akan menemukan triolet dalam permainan soliter saya saya akan mencoba tidak mendengar apa-apa tentang sajah itu dan saya harap laki-laki itu cepat kawin artinya kalau ia memang pahlawan kisah cinta itu untung lastron tidak mengatakan lebih dulu bahwa kisah itu menjemukan kalau kemudian dia memulai cerita yang lain saya akan memasang kuping lagi tapi bahwa ia menyalahkan pemerintah itu pun menjemukan bagi saya hampir sama menjemukan seperti kisah-kisah cinta dari segalanya kelihatan bahwa stron masih mudah dan sedikit pengalaman untuk menilai sesuatu dengan baik orang harus melihat segalanya dari dekat ketika saya kawin saya sendiri datang di Den Haag dan mengunjungi Mauritius dengan istri saya saya bergaul dengan segala tingkatan masyarakat sebab saya melihat menteri keuangan lewat dan bersama-sama kami membeli kain flanel di Venestrat saya dan istri saya maksud saya dan dimana-mana saya tidak melihat pertanda sedikitpun bahwa orang tidak senang dengan pemerintah nona di toko itu kelihatannya makmur dan senang jadi tak kala tahun 1848 beberapa orang mencoba meyakinkan kami bahwa di Den Haag tidak semuanya beres saya menyatakan pendapat saya pada pertempuan lingkaran mengenai ketidaksenangan itu dan orang percaya kepada saya sebab setiap orang tahu bahwa saya bicara dari pengalaman juga dalam perjalanan kembali dengan kereta diligence kondektur meniup bersuka citalah dan hal itu tentu tidak akan dilakukannya jika banyak yang tidak beres begitulah saya memperhatikan segala sesuatu dan saya pun segera mengetahui apa yang harus saya pikirkan tentang orang yang mengomel tahun 1848 itu di seberang rumah kami tinggal seorang nona yang keponakannya punya toko di benua timur jadi kalau semuanya tidak ada yang beres seperti kata Stern tentu dia tahu sedikit sedikit tentang itu namun nampaknya ia puas sekali dengan keadaan sebab saya tidak pernah mendengarnya mengeluh sebaliknya katanya keponakannya itu tinggal di luar kota dan bahwa ia anggota dewan gereja dan bahwa ia mengirimi nona itu sebuah tempat serutu dari buru-burung merak yang dibuatnya sendiri dari bambu semuanya itu rasanya bukti yang jelas betapa tidak beralasan gerutuan orang tentang pemerintahan yang buruk itu pun tampak dari situ bahwa orang yang berkelakuan baik di negeri itu masih bisa mencari nafkah jadi bahwa Salman di negeri itu juga malas pongah dan sakit-sakitan kalau tidak tentu ia tidak pulang dalam keadaan miskin dan berjalan-jalan di sini tanpa jas dingin dan keponakan nona di seberang rumah kami itu bukan satu-satunya yang mencari kekayaan di benua timur di Polandia saya melihat banyak orang yang pernah kesana dan yang pakaiannya rapi sekali tapi tentu saja orang harus awas di sana maupun di sini di Jawa makanan enak tidak dengan sendirinya masuk ke dalam murud orang orang harus bekerja keras dan siapa yang tidak mau adalah miskin dan tetap tinggal miskin dengan sendirinya terima